Persib harus berbagi angka dengan Dewa United. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, kedua tim bermain imbang 1-1. Hasil itu memutus rekor kemenangan beruntun yang diraih Persib di lima laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Persib Bandung Luis Mila mengatakan tim asuhannya tidak bermain baik di babak pertama. Hal itu yang membuat Persib tertinggal 0-1. Namun sejumlah pergantian dilakukan Luis Mila pada babak kedua seperti memasukkan Ciro Alvis. Hal itu berbuah manis. Permainan Persib berubah total hingga tercipianya gol David da Silva. Menurut saya di awal babak kedua, itu penampilan terbaik kami sejak saya datang ke Bandung dan bergabung dengan Persib. Pemain bermain dengan sangat bagus, sempurna, kata Luis Mila. Luis Mila juga menyinggung kepemimpinan wasit Farid Hitaba di laga itu. Menurutnya ada beberapa keputusan yang dianggap merugikan Persib. Ia menyatakan wasit yang memimpin laga tidak bekerja dengan baik. Tapi saya rasa wasit tadi melakukan dua kesalahan. Tapi di sepak bola kemungkinan terjadinya kesalahan sangat besar. Saya bisa melakukan kesalahan. David da Silva mungkin membuat kesalahan. Wasit juga bisa membuat kesalahan. Ujarnya. Hari ini wasit tidak begitu bagus tapi ini sepak bola. Bisa saja terjadi dua kesalahan yang dilakukan. Lanjut Luis Mila. Pelatih asal Spanyol ini menyatakan, seharusnya Persib bisa meraih tiga poin jika saja para pemainnya bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Meski hanya mendapat satu poin, Luis Mila tetap puas melihat penampilan skuad Maung Bandung. Tapi saya sangat senang pada babak kedua pemain kami bermain sangat bagus dan punya banyak peluang. Menurut saya seharusnya tiga poin jadi milik tim kami tapi inilah sepak bola, kata dia.